Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala mursalin Amma ba'd Kaifah halukum Bagaimana kabar Anak-anak kelas 8 Yang dirahmati Allah SWT Semoga Anak-anak semuanya Dalam keadaan sehat Walafiat Dan jangan lupa Untuk anak-anak senantiasa Menjaga protokol kesehatan Tetap semangat Dalam bentuk ilmu Niatkan yang ikhlas Lillahi ta'ala Karena Apa yang kita lakukan hari ini Salah satu jalan untuk menuju Ke surga Allah Anak-anak yang dirahmati Allah SWT Pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar tentang Barisan dan deret Bilangan Kita sudah mengetahui Apa itu arti dari Barisan bilangan Dan juga istilah-istilah di dalamnya Nah Hari ini kita akan belajar Tentang salah satu barisan bilangan Yaitu barisan bilangan Aritmatika Atau kita sebut barisan aritmatika Nah barisan aritmatika ini Ya akan kita pelajari Hari ini Jadi anak-anak Siapkan mentalnya Siapkan fokusnya Konsentrasi Ya Perhatikan dengan baik Jangan sampai nanti Ada yang terlewat Ya Apa yang perlu disiapkan Disiapkan terlebih dahulu Oleh anak-anak sekalian Yuk kita langsung Masuk ke materi kita Pada hari ini Tentang barisan Aritmatika Nah mari kita amati Keempat barisan bilangan berikut Barisan A Satu Tiga Lima Tujuh Sembilan Hingga suku ke N Tentu anak-anak masih ingat ya Pelajaran sebelumnya tentang suku bilangan Yaitu bilangan-bilangan Yang ada di dalam sebuah barisan bilangan Yang B Sembilan puluh sembilan Sembilan puluh enam Sembilan puluh tiga Sembilan puluh Sembilan puluh hingga suku ke N Kemudian yang C Satu Dua Lima Tujuh Dua belas Hingga suku ke N Kemudian yang D Ada dua Empat Delapan 16 32 Hingga suku ke N Ini Adalah Contoh-contoh dari Sebuah barisan bilangan Selisih dua suku berurutan Pada barisan A selalu tetap Yaitu 2 Dari 1 ke 3 3 ke 5, 5 ke 7 Dan 7 ke 9 Selisihnya selalu 2 Demikian pula selisih dua suku berurutan Pada barisan B Selalu tetap Yaitu 3 Nah barisan bilangan yang demikian ini Disebut sebagai barisan aritmatika Yaitu Barisan bilangan Yang Suku-sukunya memiliki Beda yang tetap Memiliki apa Beda yang tetap Pada barisan aritmatika Selisih dua suku berurutan Dinamakan beda Dan dilangkambangkan dengan huruf B Secara umum Barisan aritmatika Didefinisikan sebagai berikut Suatu barisan Suku pertama Suku kedua Suku ketiga Hingga suku N Dimana Un plus 1 Dinamakan barisan aritmatika Jika setiap bilangan N bilangan asli Memenuhi Suku ke N plus 1 Dikurangi suku ke N Sama dengan Suku ke N Dikurangi suku ke N Min 1 Sama dengan Hingga mencapai rumus Dimana Selisih bisa didapatkan dengan Suku kedua Dikurangi suku pertama Jadi untuk mencari beda Sebuah Barisan aritmatika Kita bisa Melakukan pengurangan Pada barisan kedua Dikurangi dengan barisan pertama Untuk rumus Suku ke N Barisan aritmatika Bisa kita Lihat disini Yaitu Dimana Un Atau suku ke N Sama dengan A Ditambah Dalam kurung N Dikurangi 1 Tutup kurung Dikali B Atau Kita disini Kita bisa katakan Keterangannya Dimana Un adalah Urutan suku ke N Jadi urutan suku ke N Suku ke berapa Kemudian A Itu adalah Suku pertama Dan N Adalah suku yang Diinginkan Dan B Adalah beda Antar Suku Untuk Lebih jelasnya Yuk kita Langsung ke Contoh soal Berikut ini Perhatikan Contoh soal Berikut ini Yang pertama Perhatikan Barisan bilangan Berikut 1 6 11 16 Suku ke 11 Dari Barisan bilangan Tersebut Adalah Maka Kita bisa Hitung Disini Dengan Kita ketahui Dulu Kita tuliskan Dulu Apa yang Diketahui Diketahui Disini Adalah A Sama dengan 1 Dimana A itu adalah Suku pertama Dan suku pertamanya Adalah 1 Kemudian B 6 Dikurang 1 Kenapa Karena Untuk mencari B Atau beda Kita mengurangi Suku kedua Dikurang Suku pertama Maka 6 Suku kedua Dikurang 1 Suku pertama Jawabannya Untuk beda Adalah 5 Dan N Adalah 11 Kenapa Karena Suku yang Diinginkan Dalam soal Ini adalah Suku Kesebeh 11 Kemudian Kita Lihat Apa sih Yang ditanyakan Itu tadi Yaitu Suku Kesebeh 11 Yaitu U 11 Maka Jawabannya Kita ikuti Rumus Dari Barisan Aritmatikanya Dalam barisan Aritmatikanya UN Sama dengan A Ditambah N Kurang 1 Dikali B Jadi Kita ikuti Rumusnya Anak-anak Jangan lupa Untuk Mengetahui Barisan Aritmatika Suku Keberapanya Ingat Rumusnya Dengan baik Dicatat Dan Dihafalkan Dengan baik Oleh anak-anak Kemudian Sering-sering Melakukan Latihan Soal Nah Disini UN Adalah U 11 Kita gantikan UN Dengan U 11 Kenapa Karena Itu yang Ditanyakan Kemudian A Disini Kita ganti 1 Kemudian Ditambah Dalam kurung N Diganti 11 Dikurang 1 Dan B Kita ganti Dengan Li 5 Sampai Sini Silahkan Anak-anak Sudah tahu Asal-muasal Angkanya 1 Itu dari A Suku Pertama 11 Itu dari Suku 11 N Kemudian Bedanya 5 6 Kurang 1 Jadi Sampai Sini Sudah Paham Mudah-mudahan Selanjutnya Kita Turunkan Karena 1 Tidak Operasional Kita turunkan U 11 Sama Dengan 1 Ditambah Karena Tadi 11 Dikurang 1 Sudah Bisa Kita Langsung Operasikan Yaitu 11 Dikurang 1 10 Selanjutnya 10 Akan Dikalikan Dengan 5 Sampai Sini Mudah-mudahan Mengerti Anak-anak 10 Dikali 5 Kemudian Tinggal Kita Operasikan Kebawahnya 1 Ditambah 50 Jadi 10 Itu Hasil Dari 11 Kurang 1 Kemudian 10 Kali 5 Hasil 50 Tinggal 50 Tambah 1 Yaitu 51 Jadi Suku Pertamanya Adalah Maka Langkah Pertamanya Kita Mencari Beda Dulu Kalau Tadi Kita Bisa Mencari Beda Dengan Menggunakan U2 Dikurang U1 Atau Suku Kedua Dikurang Suku Pertama Maka Maka Dengan Jenis Soal Yang Seperti Ini Untuk Mencari Bedanya Kita Bisa Melakukannya Dengan Mengurangi Ya Nilai Sukunya Dibagi Dengan Pengurangan Dari Sukunya Ya Jadi Pengurangan Nilai Dari Suku Dibagi Pengurangan Sukunya Disini Nilainya Adalah 25 Dikurang 9 Ya Kemudian Dibagi 10 Dikurang 6 Jadi Anak-anak Tau ya Dari mana Angkanya ya 25 itu Dari atas Yang U10 Itu Kita ambil Dari situ Dikurang 9 Itu 6 Jadi Nilainya Kita Kurangi Ya Nilai Sukunya Kemudian Sukunya Kita Kurangi Juga Di bawahnya Kemudian Kita Lakukan Pembagian Ya Mudah-mudahan Mengerti 25 Dikurang 9 Adalah 16 10 Dikurang 6 Adalah 4 Maka 16 Dibagi 4 Adalah 4 Ya Setelah kita Mengetahui Bedanya Maka kita Tentukan Suku Yang akan Kita gunakan Apakah U6 Atau U10 Boleh Pilih Salah 1 Nah Disini Kita Menggunakan U6 Karena kita Anggap Yang paling Kecil Lebih mudah Dimana UN Sama Dengan Bentar ya UN Sama dengan A Ditambah Dalam kurung N Dikurang 1 Dikali B Dan UN Disini Kita Gunakan U6 N 6 A Tidak Diketahui Maka Tetap Kita Tulis Sebagai A Kita Tulis Sebagai A Kemudian Ditambah N 6 Dikurang 1 Karena Tadi Kita Ambil N N Adalah U6 Maka Jadi N 6 Dan B Kita Sudah Dapatkan Di Atas Adalah 4 Selanjutnya U6 Kita Masukkan Kita Gantikan Nilainya Sudah Ada Di Atas U6 9 U6 Kita Ganti 9 Sampai Sini Paham Jadi U6 Diganti Dengan 9 Kemudian Sama Dengan A Kita Tuliskan Karena Itu Yang Ditanyakan Ditambah 5 Karena Hasil Dari 6 Kurang 1 5 Kemudian Dikali 4 Titik Ini Dikali 4 9 Disama Dengan A Ditambah 20 Sampai Sini Mengerti 20 Itu Dari 5 Kali 4 Kemudian 20 Pindah Ruas 20 Ini Ada Di Ruas Kanan Kemudian Kita Pindahkan Ke Ruas Kiri Ketika Dia Pindah Maka Berubah Tanda Ya Disini Di Ruas Kanan 20 Itu Adalah Tandanya Positif Maka Maka Ketika Dia Pindah Kesebelah Kiri Dia Berubah Menjadi Neg 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 Ya Sehingga Operasinya Menjadi 9 Dikurang 20 Ya Sama Dengan A A nya Tetap Ada Di Sebelah Kanan Kan Kita Biarkan Dia Di Sebelah Kanan Maka 9 Kurang 20 Berapa Yaitu Negatif Sebelah Sebelah Negatif Sebelah Ya Sama Dengan A Berarti A nya Adalah Negatif Sebelah Bagaimana Anak-anak Mudah-mudahan Mengerti Bagaimana Mencari Suku Pertama Ya Nah Selanjutnya Contoh Soal Yang Terakhir Yaitu Disini Disebutkan U5 Sama Dengan 14 Kemudian U9 Sama Dengan 26 Yang Ditanyakan Adalah Nilai U14 Bagaimana Cara Mencarinya Maka Langkah Pertamanya Adalah Mencari Bedanya Dulu Ya Bedanya Tadi Kita Kurangin Nilainya Dibagi Dengan Pengurangan Sukunya Nilainya Disini Adalah 26 Dikurang 14 Dikurangi Sukunya Yaitu 9 Dikurang 5 Yaitu 26 Kurang 14 Adalah 12 Dibagi 4 Sama Dengan 3 Langkah Kedua Mencari Suku Pertamanya Ya Seperti Soal Sebelumnya Ya Kita Pilih Yang Paling Kecil Yaitu U5 Dimana U5 Sama Dengan A Ditambah 5 Dikurang 1 Dikaliti 35 Tadi kita Ambil Dari Suku Yang Paling Kecil Ini Kita Pilih Sendiri Tadi Kan Bisa Kita Pilih U5 Bisa Pilih U9 Boleh Boleh Pilih Salah 1 Tinggal Nanti Kalian Memasukkan Nilai N Sesuai Maka U5 Diganti 14 Sama Dengan A Ditambah 4 Kali 3 4 Dari Mana 4 Dari 5 Dikurang 1 Kemudian Tinggal 4 Kali 3 Berikutnya 14 Sama Dengan A Ditambah 12 12 Pindah Ruas Dari Positif Di Sebelah Kanan Menjadi Negatif Di Sebelah Kiri Sehingga 14 Dikurang 12 Sama Dengan A Sehingga 2 Sama Dengan A A Sama Dengan 2 Berarti Suku Pertamanya 2 Langkah Berikutnya Tinggal Kita Cari U14 Suku Ke 14 Yaitu U14 Sama Dengan 2 Langsung Saja Kita Masukkan Nilainya Dengan Rumusnya A Plus N Kurang 1 Kali B A N N 14 Karena Itu Yang diminta Soal Yaitu 14 Dikurang 1 Dikali 3 Karena Bedanya Tadi Sudah Di Awal Di 3 Sama Dengan 2 Ditambah 13 Dikali 3 13 Itu Hasil Dari 14 Dikurang 1 Sehingga 13 13 3 39 39 Tambah 2 Berarti Suku Ke 14 Nilainya Adalah 41 Nah Mudah Mudah Anak 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 Yang Dirahmati Allah Bisa Memahami Soal Soal Yang Berkaitan Dengan Barisan Aritmatika Jika Ada Yang Masih Belum Dipahami Dari Barisan Aritmatika Ini Silahkan Bertanya Kepada Guru Ya Untuk Lebih Jelasnya Dan Jangan Lupa Untuk Matematika Harus Banyak Latihan Soal Silahkan Anak Anak Mengerjakan Tugas Yang Disertakan Kemudian Juga Bisa Anak Anak Mencari Soal Soal Lain Di Internet Untuk Lebih Mengasah Kemampuan Kita Dalam Memahami Barisan Aritmatika Terima Kasih Sudah Menyimak Sampai Akhir Video Ustaz Ucapkan Jazakum Allah Khairan Kathiran Subhanaka Allahumma Bi Hamdika Ashadu Anla Ilah Ilah Anta Astaghfir Wa Atub Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh